Hai hai hai, Kop Indonesia! Kali ini update Liverpool akan mengadakan giveaway 1 jersey di setiap minggunya. Untuk info lengkapnya ada di deskripsi box. Siap-siap, Liverpool dan Manchester City saling bunuh akhir pekan ini. Akhir pekan ini, dua tim terkuat Inggris akan saling berhadapan. Sajian duel menarik antara Liverpool dan Manchester City tersaji di ajang Community Shield. Untuk diketahui, Liverpool merupakan jawara ajang Piala FA musim 2021-2022. Sementara, Manchester City adalah pemenang ajang Piala Liga Inggris 2021-2022. Duel tersebut akan menandai dimulainya genderang Liga Inggris 2022-2023. Biasanya, Community Shield dihelat di Wembley Stadium. Akan tetapi, dengan berlangsungnya Piala Eropa Wanita 2022 yang digelat di Wembley, maka Community Shield 2022 yang merupakan edisi ke-100 ini dipindahkan ke markas Leicester City di King Power Stadium. Dipilihnya King Power Stadium juga punya alasan lain, sebab Leicester City merupakan juara Community Shield tahun lalu. Menariknya, Leicester City mengalahkan Man City dengan skor 1-0, di mana gol dicetak oleh Kaleci Ihaenako, mantan pemain City. Biasanya, Community Shield juga digelar pada Agustus, namun dipercepat karena menyesuaikan dengan kalender FIFA dan adanya Piala Dunia 2022 yang dilakukan pada November. Di Inggris, saat ini, Liverpool dan City boleh dibilang sebagai dua tim terkuat. Tim Asuhan Jurgen Klopp dan Pep Guardiola menjalani balapan dua kuda di Premier League musim lalu. Dalam lima pertandingan terakhir di semua ajang, head-to-head Liverpool versus Man City imbang. Si Merah menang sekali, sementara Kevin De Bruyne CS menang sekali, dan tiga laga lainnya selesai imbang. Adapun laga ini akan menjadi perjumpaan ke-25 antara Klopp dengan Guardiola dalam sepanjang karit sebagai manajer. Untuk sementara ini, Klopp unggul tipis dalam head-to-head dengan catatan sepuluh kemenangan, lima hasil imbang, dan sembilan kekalahan. Liverpool, Barcelona, dan Real Madrid bersaing dapatkan tanda tangan The Next Neymar. Ketika ada pemain berpakat tampil mengesankan di Brazil, maka tidak membutuhkan waktu lama bagi dirinya untuk tersebar ke Eropa. Salah satunya adalah penyerang Palmeiras, Andre. Liverpool bahkan dikabarkan sebagai salah satu Klopp yang melacak perkembangan sang pemain di Amerika Selatan. Selain itu, Barcelona juga termasuk dalam tim yang memantaunya dan diduga telah memasuki pembicaraan di belakang layar untuk membahas potensi transfer. Hal tersebut pernah dilakukan Barka saat merekrut Neymar, melacaknya, dan kemudian menjadi yang terdepan dalam perekrutan pemain. Real Madrid juga disebut-sebut ikut tertarik dengan Andre. Juara bertahan la Liga Spanyol itu telah menjelajahi pasar berhasil secara insentif baru-baru ini. Setelah kehilangan Kans menggait Neymar, Madrid tidak siap untuk kalah lagi dalam persaingan serupa. Madrid pun sudah mendapatkan Rodrigo dari Santos serta Vinicius Junior dari Flamengo. Dikutip dari liverpool.com ahad 24 Juli 2022, Hendrik telah berusia 16 tahun dan sudah memenuhi syarat untuk menandatangani kontrak profesional pertama di Brazil. Hendrik telah mencetak 170 gol dalam 172 pertandingan di level remaja sejauh ini dan diharapkan membawa penampilan yang sama di tim senior. Karena itulah, Hendrik mendapatkan julukan The Next Neymar, bintang Brazil yang telah bersinal di Barcelona dan Paris Saint-Germain. Hendrik memiliki klausul rilis sebesar 60 juta euro di dalam kontraknya yang berlaku hingga 2025. Walaupun hampir tidak mungkin ia akan tetap di Amerika Selatan sampai selama itu. Sementara Liverpool bisanya menghindari menghabiskan banyak uang untuk sebagian besar pemain tidak dikenal. Harry Elliot, Fabio Carvalho dan beberapa pemain lain telah didatangkan dengan biaya yang sangat murah. Sementara Hendrik mungkin akan lebih murah daripada klausul pelepasannya. Tiago masih memiliki ambisi yang sama di Liverpool. Ambisinya untuk musim yang akan datang bagaimanapun tentu saja tidak berubah. Setelah The Reds memainkan 63 pertandingan di 4 kompetisi musim lalu, memenangkan Piala FA dan Piala Liga, Tiago siap untuk meraih penghargaan besar lainnya. Pemain Internasional Spanyol mengatakan, itu selalu merupakan pencapaian grup di kepala saya. Cobalah untuk memenangkan semua trofi yang kamu bisa, mencoba untuk memenangkan sebanyak mungkin pertandingan dan menampilkan performa terbaik. Tiago juga berbicara tentang intensitas latihan pramusim Liverpool di Austria setelah menjalani tur jauh ke Thailand dan Singapura. Senang berada di sini sejak awal, kami melakukan perjalanan panjang di Asia, Bangkok dan Singapura. Kami benar-benar merasakan kehangatan dari para penggemar di sana, tambah mantan gelandang Barcelona dan Bayern Munich ini. Sekarang kami memulai bagian berat dari pramusim. Kami mulai berlari dan bermain lebih intens seperti yang kami inginkan. Sejauh ini bagus. Selalu baik untuk mempersiapkan diri anda sebanyak yang anda bisa. Bukan hanya sebagai individu, tetapi juga dengan ide sepak bola yang kami miliki. Liverpool akan melakoni pertandingan resmi pertama mereka musim 2022-2023 pada akhir pekan ini, ketika The Reds berjumpa Manchester City di Laga Community Shop. Mereka kemudian akan menjalani pertandingan pertama di Liga Primer musim 2022-2023 dengan bertandang ke markas Wilhelm. Alasan Klopp juga akan kembali belanja pemain musim ini. Jorgen Klopp belum menutup pintu rapat-rapat untuk pemain baru, tapi harus ada syarat yang terpenuhi agar Liverpool dapat melakukannya. Apa itu? Liverpool memang bergerak cepat untuk mengamankan targetnya di musim panas ini. Mereka sudah menggai Darwin Nunes, Fabio Carvalho, dan Calvin Ramsey. Bahkan Carvalho sebenarnya sudah diberdebatkan sejak awal tahun, tapi sempat terhambat uang kompensasi ke Fulham. Praktis, hanya Nunes yang proses transfernya cukup panjang sebelum diresmikan pertengahan juri lalu dengan bandrol 64 juta pound. Setelah itu, Liverpool menggait Calvin Ramsey dari Aberdeen untuk pelapis bekanan. Semua pembelian itu selesai pertengahan Juni dan sudah sebulan lebih tidak ada kabar transfer dari Merseyside. Padahal Liverpool masih dikaitkan dengan beberapa pemain di bursa transfer seperti Matthäus Nunes dan Jude Bellingham. Kebetulan, lini tengah Liverpool memang masih kekurangan pemain berkualitas. Apalagi Alex Oxclade-Chamberlain juga cedera pada sesi pramusim. Oleh karenanya, fans pun mendorong agar Klopp mau belanja pemain tengah sebelum bursa transfer ditutup 31 Agustus. Terkait keinginan supporter melihat pemain baru, Klopp sebenarnya mau mau saja. Namun, ada dua syarat utama sebelum Liverpool melakukannya, yaitu ada pemain yang pergi atau cedera parah. Kami sudah puas dengan spot kami. Kalaupun harus membeli, itu karena pemain yang pergi atau cedera parah. Semoga saja itu tidak terjadi sehingga supporter Liverpool bisa fokus ke hal lainnya. Wujur Jurgen Klopp kepada Sky Sports. Apakah anda pemain yang bakal pergi? Anda tahu kan, saya tidak suka bicara seperti itu. Lihat saja hasilnya, jangan bicara prosesnya, jangan lupakan itu. Sambungnya. Kami akan mengadakan giveaway jersey terbaru tahap pertama pada hari Jumat Minggu ketiga. Bagi yang mau ikutan, bisa cek caranya di description box. Ok Cops, remember that you'll never walk alone. Selamat menikmati.